Halo semua, untuk lesson kali ini, di lesson kelima tentang course ether, aku akan jelasin tentang reaksi ether bagian kedua, part 2 Jadi, disini aku akan jelasin, jadi kan kemarin yang di bagian pertama udah aku jelasin ada 4 reaksi ether, yang 2 udah aku jelasin di bagian pertama Nah, kita lanjut di bagian yang kedua, untuk reaksi-reaksi yang berikutnya Namaku Restu Adinda Putri dan halamanku dapat diakses di unakanobi.com slash user slash erdinda Jadi, disini udah aku jelasin sebelumnya, ada reaksi, yang 2 reaksi ini, oksidasi dan reaksi dengan asam, oksidasi bisa menghasilkan aldehit Reaksi dengan asam, dia bisa menghasilkan etanol atau alkyl iodida Jadi, 2 ini udah aku jelasin di berikutnya, dan sekarang kita lanjut di reaksi hidrolisis dan reaksi dengan halogen Nah, ini reaksi hidrolisisnya Jadi, reaksi hidrolisis ini terjadi bila ether dididihkan dalam air yang mengandung asam Umumnya asamnya H2SO4, dia menghasilkan suatu alkohol Nah, ini contohnya Di ether ether, dia bereaksi di hidrolisis dengan air yang mengandung H2SO4, dan dia menghasilkan suatu etanol Untuk reaksi dengan halogen, halogen bisa berupa klorin atau bromine, itu dia dapat mensubstitusi atom H yang terikat pada C alpha Atau C yang berikatan pada atom O, pada suatu ether Nah, ini reaksinya, jadi disini, ini suatu di etil ether Nah, disini kan kelihatan Jadi, disini, ini itu C alpha Ini C alpha C alpha, nah, dia direaksikan dengan klorin Klorin ini, ini dia akan mensubstitusi H pada C alpha Jadi, ini C alpha yang ini, itu hanya disubstitusi klorin Makanya dia CHCl, bukan CH2 Jadi, dia menghasilkan, dari di etil ether ini, dia menghasilkan satu kloro dan satu kloro, satu etoksi etana Sebenarnya itu saja, jadi reaksi ether yang berikutnya di lesson ini Tapi, karena kita, jadi di overview yang sebelumnya, kan aku jelasin, jadi habis reaksi ether, itu akan aku jelasin tentang ether khusus Nah, karena ether khusus ini ada banyak Jadi, aku akan jelasin, jadi di, nah ini, beberapa ether khusus Nah, beberapa ether khusus ini kan ada Ethylena oksida, di oksana, beta-beta, di chloroethyl ether, vinyl ether, thio ether, dan di alil sulfida, ada 6 Ada 6 yang akan aku jelasin di ether khusus, sebenarnya ini jatahnya di lesson berikutnya Tapi, karena dia ada banyak, nah, jadi di, aku gabungin di lesson ini satu aja, jadi tentang etilena oksida Nah, ini dia, etilena oksida ini salah satu ether, cyclic Dia sifat fisiknya, dia berupa gas tidak berwarna dan dapat larut dalam air Nah, ini senyawanya etilena oksida, jadi ini seperti etilena Dan ethernya ini itu, sebenarnya, etilena kan dia terikat, C-nya terikat Nah, C yang terikat ini, C yang sama-sama terikat dengan C ini, mereka juga terikat pada O Membentuk suatu ether, jadi gugus ethernya ini Tapi, mereka sendiri juga terikat, makanya bentuknya segitiga terbalik ini Ini namanya etilena oksida, dan ini juga termasuk dalam golongan ether cyclic Nah, jadi, etilena oksida ini, dia dibuat dengan memanaskan etilena klorohidrin dengan NaOH Atau, dia bisa dibuat dengan mengoksidasi etilena oleh oksigen Jadi, etilena klorohidrin ini, dia bereaksi dengan NaOH, dia bisa menghasilkan etilena oksida Ini cara pembuatan etilena oksida, melepas natrium klorida dan air Kemudian, cara kedua adalah mengoksidasi etilena Nah, ini dasarnya etilena oksida itu dari senyawa etilena Kan, kalau etilena ikatan rangkap, nah itu ikatan satunya itu mengikat O Nah, dia dioksidasi dengan oksigen menggunakan katalis pada suhu tinggi, yaitu 300 derajat Celcius Dia bisa menghasilkan etilena oksida Nah, jadi, tadi udah aku jelasin tentang reaksi ether, semuanya udah lunas Kemudian, untuk ether khususnya udah aku jelasin di etilena oksida Nah, nanti di lesson berikutnya, aku akan jelasin tentang 5 ini Tentang semua ether khususnya Nah, itu dulu ya, jadi kita lanjut lagi di lesson berikutnya Masih ada lesson berikutnya tentang ether Semoga ini bermanfaat ya, daaah